Halo teman film pecinta India Lawas, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya, orang yang suka nonton film India Lawas dan mau bernostalgia, boleh gabung di sini tempatnya. Film Lawas berikutnya yang akan mimin bahas yaitu film yang berjudul Binah Syak. Film yang dirilis pada tahun 1998 ini diperankan oleh aktor dan aktris Lawas diantaranya Sunil Seti, Dhani Denzongfa, Raffaena Tandon, Tinu Anand, Mukesh Rishi, dan banyak lagi yang lainnya. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang inspektur kepolisian untuk mengusut kelompok mafia. Namun dalam isinya, dia harus kehilangan satu persatu orang yang dia cintai. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuga berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh suasana di sebuah penjara pusat kota Mumbai. Di sana, ada seorang kepala penjara sadis bernama Lankeswar. Narapidana yang ditahan di sana merupakan orang-orang yang telah melakukan kejahatan berat. Dan hukuman yang didapatkan yaitu eksekusi mati. Suatu ketika, Lankeswar kedatangan tamu. Mereka menyodorkan sekopar uang dan meminta Lankeswar untuk melenyapkan seorang menteri bernama Satya. Selesai kesepakatan, Lankeswar menemui seorang tahanan bernama Azgar. Dia memberikan sebuah foto dan meminta Azgar untuk membereskannya. Meskipun seorang tahanan, Azgar merupakan salah satu antek Lankeswar. Dia bisa dengan bebasnya keluar masuk penjara ketika Lankeswar memerintahkannya. Singkat cerita, Azgar tiba di sebuah tempat. Terlihat jika menteri Satya sedang mengadakan wawancara terbuka. Namun di tengah acara, tiba-tiba lampu padam. Polisi yang berjaga panik mencari keberadaan Satya. Dan ternyata, Satya dihabisi oleh Azgar di tengah kegelapan. Seorang asisten komisaris bernama Amar mencoba mengejar Azgar. Namun dia berhasil kabur. Meskipun pelaku memakai topeng, Amar meyakini jika itu adalah Azgar. Karena melihat barang bukti yang dia dapatkan. Azgar Amar langsung bergegas mendatangi penjara pusat dan mencari tahu keberadaan Azgar. Lankeswar menghentikannya dan memperingatkan Amar agar tidak membuat keributan di sana. Lankeswar lalu memerintahkan anteknya yang berambah bahadur untuk membawa Amar mendatangi sel Azgar. Azgar Namun di sana, Amar melihatnya sedang tertidur pulas. Lankeswar bertanya mengapa Amar sangat yakin jika Azgar melakukan pembunuhan. Padahal Azgar tak pernah keluar dari selnya. Amar pun menunjukkan barang bukti yang dia dapatkan. Namun bahadur malah menelan barang bukti itu. Lankeswar berkata jika Amar tak boleh ikut campur dalam urusannya. Cerita pun berpindah. Terlihat seorang inspektur polisi bernama Khan mengejar sebuah mobil yang dicurigai membawa narkoba. Tak lama kemudian, seorang inspektur lain muncul mengendarai sepeda motor. Diketahui, dia bernama Arjun. Terlihat, Arjun mengejar mobil itu dan berhasil menghentikannya. Arjun membebat habis orang-orang yang ada di dalam mobil itu dan menyetas semua barang bukti. Khan memuji keberanian Arjun. Khan dan Arjun bertugas di sebuah kantor polisi. Atasan mereka menegur Arjun yang bertindak gegabah dengan menembak para penyalahgunaan narkoba itu. Namun Arjun membela diri dan berkata jika tindakannya sudah benar. Bila para penjahat itu dibiarkan hidup, maka akan banyak orang yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Arjun pun menambahkan jika dia akan menceritahu siapa orang yang bertanggung jawab dalam bisnis narkoba itu. Arjun dan Khan lalu mendatangi salah satu pelaku yang dirawat di rumah sakit. Arjun mendesaknya untuk mengatakan siapa nama bos mereka. Namun pelaku tak mau mengatakannya. Meskipun Arjun mengancam akan menyuntik mati. Cerita pun berpindah. Arjun memiliki seorang ayah bernama Tuan Singh. Di sana Arjun dimarahi karena telah membunuh beberapa penjahat dan sebagian dikirim ke rumah sakit. Tuan Singh tak mau jika Arjun bertingkah seperti tukang daging. Arjun berkata jika tindakannya sudah tepat. Saat narkoba diberantas, maka dia telah menyelamatkan banyak kejahatan. Arjun tak mau jika ada orang yang menjadi korban atas efek pengguna narkoba. Ternyata adik Arjun yang bernama Anju menjadi korban pemerkawasan oleh seorang pecandu narkoba. Bahkan saat ini Anju menjadi depresi dan tak bisa berinteraksi dengan siapapun. Suatu hari, Arjun mendapat kabar jika di kantor polisi lain ada seorang wanita mengamuk mencari Arjun. Saat didatangi, ternyata itu adalah Kajal yang tak lain kekasih Arjun. Kajal membuat keributan di sana hanya untuk mencari perhatian Arjun yang tak pernah ada waktu untuknya. Sin pun berpindah. Amar dan komisaris polisi bernama Nata mendatangi menteri yang bernama Dayal untuk melaporkan kejahatan Lankeswar. Amar terus meyakinkan Dayal jika dialah salah satu saksi saat Azgar bisa dengan mudah keluar masuk penjara dan membunuh Menteri Satya. Amar berkata jika Lankeswar telah menyebarkan teror di penjara pusat. Nata pun ikut bicara jika kasus pembunuhan Satya mengarah kepada Lankeswar. Namun, dia perlu mengumpulkan beberapa bukti untuk menyeret Lankeswar ke pengadilan. Dengan itu, mereka meminta izin menteri untuk menyelidikinya. Dayal pun akhirnya menyetujui penyelidikan ini dan meminta mereka mencari orang yang tepat untuk memecahkan kasus ini. Nata mengusulkan jika sebaiknya mereka memanggil seorang polisi pemberani dari luar daerah dan orang itu akan masuk ke dalam penjara Lankeswar untuk memulai penyelidikan. Dayal pun menyebut seorang polisi pemberani yang mungkin bisa membantu mereka dan orang itu adalah Arjun. Nama Arjun Singh Mendengar itu, Amar sangat setuju dengan pilihan Dayal. Terlebih, jika dia sangat mengenal Arjun dengan baik. Di sisi lain terlihat, Arjun dan Kajal sedang memobilan. Tiba-tiba, mereka dihentikan oleh Amar. Ternyata, Amar merupakan ayah Kajal. Amar pun menyuruh bawahannya yang bernama Hariram untuk mengantar Kajal pulang. Sementara itu, Amar mengajak Arjun untuk ikut bersamanya. Amar menceritakan mengenai misinya kepada Arjun. Mendengar itu, Arjun siap mengikuti instruksi Amar. Setelah itu, Arjun mendapat kabar jika Khan dipindah tugaskan ke kota lain. Arjun terlihat bersedih karena sahabatnya akan pergi meninggalkannya. Arjun pun membawakan ke rumahnya untuk berpamitan kepada ayahnya. Ternyata, Kajal pun ada di sana. Kajal berhasil mengambil hati ayah Arjun dengan menyajikan beberapa hidangan yang lejat. Arjun terlihat salting saat ayahnya berkata bahwa Arjun harus menikahi Kajal. Hal itu membawa kebahagiaan di keluarganya. Bahkan, Anju bisa kembali tertawa setelah sekian lama. Arjun pun sangat bahagia dengan kemajuan yang ditunjukkan oleh adiknya. Arjun berterima kasih kepada Kajal karena telah mengembalikan kebahagiaan di dalam keluarganya. Arjun berjanji, jika misinya telah selesai, maka dia akan menikahi Kajal. Suatu hari, Arjun ditemani Amar dan Nata mendatangi Dayal. Di sana, Dayal memperingatkan Arjun jika misi ini sangat berbahaya. Bahkan, Arjun bisa saja kehilangan nyawa saat masuk ke penjara milik Lankeswar. Namun, Dayal tak tahu bagaimana caranya agar Arjun bisa masuk ke sana. Amar lalu menjelaskan misi yang akan Arjun jalani. Yaitu, Arjun akan berpura-pura membunuh Amar. Dan hukuman yang akan Arjun dapatkan yaitu dikirim ke penjara pusat. Malam harinya, Arjun terlihat menghuleng. Arjun berkata kepada Amar, jika dia tak yakin dengan misi ini. Karena dia harus mengorbankan keluarganya dan membuat mereka kecewa. Amar menjelaskan, jika misi ini jangan sampai bocor kepada siapapun. Amar pun meyakinkan Arjun jika semuanya akan baik-baik saja. Dan keluarga Arjun akan mengetahui faktanya setelah Arjun berhasil. Amar mengenalkan Arjun kepada bawahannya yaitu Hariram. Dia berkata, jika Hariram terlibat dalam misi ini. Dan tugasnya nanti, dia akan rutin mendatangi Arjun di penjara. Untuk menerima informasi apapun dari Arjun. Singkat cerita, misi pun dimulai. Amar ditemani Hariram bertugas mengamankan bandara. Dan Arjun berpura-pura jadi warga lokal. Arjun menunjukkan gelagat mencurigakan. Dan Amar menugurnya. Arjun mulai menyerang Amar dan menembaknya di depan umum. Amar dinyatakan tewas oleh kepolisian. Dan setelah itu, Arjun diadili di pengadilan. Terlihat, dia pun mengakui semua perbuatannya. Hakim pun memutuskan jika Arjun bersalah. Dan dihukum seumur hidup di penjara pusat. Terlihat, Anju dan Tuan Sing datang ke pengadilan. Dan mereka terlihat kecewa atas apa yang telah Arjun lakukan. Namun, Arjun tak bisa mengatakan apapun kepada keluarganya. Kajal pun ada di sana dan sangat marah. Karena orang yang dia cintai selama ini telah membunuh ayahnya. Singkat cerita, Arjun tiba di penjara pusat. Dan dia mulai menempati salah satu sel. Di sana, Arjun dihampiri oleh seorang koki penjara bernama Endut. Melihat sel Arjun gelap, dia memberikan sebuah lampu kepada Arjun. Endut berkata, jika dia merupakan salah satu narapidana yang bisa dengan bebas berkeliaran di sekitar penjara. Karena dia diberi tugas untuk menjual beberapa barang keperluan narapidana. Arjun bertanya, apakah Endut sama seperti Asgar? Dan Endut pun hanya tersenyum geli. Endut menjelaskan, jika semua narapidana mempunyai peraturan di dalam penjara. Yaitu, tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak berbicara. Kesokan harinya, Arjun melihat seorang narapidana dihakimi oleh Asgar. Arjun bertanya kepada beberapa narapidana mengenai orang yang disiksa oleh Asgar. Namun mereka bungkam dan hari-hari, seolah-olah mereka tak melihat dan mendengar apapun. Di malam harinya, terlihat beberapa polisi sedang ngopi barang di dalam sel Asgar. Arjun pun semakin yakin, jika ada yang tak beres di penjara itu. Arjun terus mengumpulkan informasi dari apa yang dia lihat. Namun, dia tak berhasil menggali informasi dari narapidana yang ada di sana. Suatu ketika, Arjun menemukan barang bukti narkoba dari tumpahan susu yang tumpah oleh salah satu narapidana. Dan ternyata, narkoba itu dijual keluar penjara oleh Antek Lankeswar. Keesokan harinya, Arjun dikunjungi oleh Hariram. Arjun menceritakan semua yang terjadi kepada Hariram. Arjun berkata, jika pada tanggal 15 Agustus, Lankeswar akan mengirim semua senjata ilegal dan narkobanya keluar penjara. Arjun ingin agar polisi segera menyerang penjara ini dan menangkap Lankeswar. Saat Hariram pergi, dia berpapasan dengan Asgar. Terlihat, Asgar menatap Hariram dengan penuh kecurigaan. Setelah itu, Hariram mendatangi komisaris Nata dan meminta izin untuk menemui Amar. Namun, Nata menolaknya dengan alasan jika Amar saat ini sedang diisolasi di suatu tempat dan tak ada yang boleh mengetahui keberadaannya sebelum misi Arjun berhasil. Karena Amar tak bisa ditemui, Hariram lalu menyampaikan informasi yang dia dapatkan dari Arjun kepada Nata. Nata pun lalu menghubungi seseorang dan kembali menyampaikan informasi mengenai penjara pusat. Nata mengatakan, jika polisi harus menyerangnya pada tanggal 15 Agustus nanti. Nata kemudian menjelaskan kepada Hariram, jika dia dan Dayal akan datang pada tanggal 15 Agustus ke penjara pusat. Namun sebelum serangan dimulai, mereka akan mengibarkan dulu bendera. Karena hari itu, tepat hari kemerdekaan India. Hariram lalu mendatangi Kajal yang sedang alamun. Hariram mencoba menenangkan Kajal yang terlihat tertekan. Hariram berkata, jika suatu saat, Kajal akan tahu cerita yang sebenarnya. Namun, Kajal merasa emosional. Kajal berkata, jika fakta tak akan pernah bisa mengembalikan ayahnya. Hariram memberikan sebuah teka-teki dan berkata, jika mungkin saja ayah Kajal akan hadir kembali di suatu hari nanti. Suatu ketika, Hariram kembali menemui Arjun. Hariram berkata, jika dia tak bisa bertemu langsung dengan Ammar, karena keberadaannya sangat dirahasiakan. Namun, Hariram menjelaskan, jika Nata dan Dayal akan datang untuk menyerang penjara dan menangkap Lankeswar. Tapi, saat Hariram pergi, tiba-tiba dia didudut oleh Asgar. Hariram diseret ke tiang gantungan dan dia dieksekusi mati oleh Lankeswar. Ternyata, identitas Hariram dan Arjun telah diketahui oleh Lankeswar. Singkat cerita, tanggal 15 pun tiba. Dayal dan rombongan mendatangi penjara pusat. Dia berpidato di depan semua narepidana tentang kemerdekaan India. Terlihat, Endut membantu Arjun keluar dari selnya. Arjun menghampiri Dayal untuk mengadukan semua yang telah terjadi dan kematian Hariram yang tak wajar. Namun, tak disangka. Ternyata, Dayal ada di dalam komplotan Lankeswar. Dia dan Nata menyudutkan Arjun dan membela Lankeswar. Bahkan, Nata mengungkapkan bahwa Arjun sudah gila karena telah membunuh Ammar. Cerita pun berpindah. Perayaan Raki pun tiba. Semua narepidana mendapat kunjungan dari adik perempuan mereka. Terlihat, Anju pun datang ke penjara. Namun, dia tak bisa menemukan Arjun. Anju lalu bertanya mengenai Arjun. Petugas berkata, jika Arjun tak diperbolehkan keluar dari selnya. Hal itu membuat Anju kecewa dan sedih. Tuan Sing lalu mendatangi Lankeswar dan bertanya, mengapa dia tak bisa menemui Arjun. Lankeswar tak banyak bicara dan menyuruh Bahadur untuk mengusir Tuan Sing. Karena teterima, Tuan Sing dan Anju mengadu kepada Nata. Di sana, Nata berpura-pura terkejut dan menyuruh Tuan Sing untuk mendatangi Dayal. Mereka lalu menemui Dayal untuk meminta bantuannya. Dayal berkata, jika di penjara memiliki aturan yang harus ditaati. Dan dia tak bisa membantu Tuan Sing untuk bertemu dengan Arjun. Tak disangka, ternyata itu adalah jebakan. Dan Tuan Sing beserta Anju dihajar oleh Azgar. Sayangnya, Anju tewas. Dan Tuan Sing mendapat luka yang parah. Dia membawa mayat Anju ke penjara pusat. Berharap Arjun akan menemuinya. Namun semua itu sia-sia. Sampai akhirnya, Tuan Sing pun meninggal dunia. Mayat mereka ditunjukkan kepada Arjun. Melihat itu, Arjun sangat terpukul sekali. Setelah itu, Arjun disolasi di sebuah ruangan. Terlihat, Dayal, Nata, Lankeswar, dan Azgar mengintimidasi Arjun. Mereka menjelaskan jika misi Arjun tak ada gunanya. Mereka pun mengungkapkan jika mereka telah menjebak Arjun dalam lubang kematian. Fakta mengejutkan pun terjadi. Ternyata, Amar selama ini tidak diamankan di sebuah tempat. Saat kejadian Arjun menembak Amar, Lankeswar, Nata, dan Dayal berada di dalam mobil ambulan. Dan langsung melenyapkan Amar. Lankeswar pun mengungkapkan jika alasan semua ini adalah karena Arjun telah berani mengganggu bisnisnya dengan melenyapkan satu truk narkoba dan menembak anak buahnya. Cerita pun berpindah. Kan mendapat informasi jika dia akan segera melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Kan sangat bersyukur atas rejekinya. Namun tiba-tiba dia melihat iklan di koran yang memberitakan mengenai kasus Arjun. Jiwa Besti pun memberontak. Kan memutuskan untuk membatalkan ibadah hajinya dan lebih memilih menyelamatkan Arjun. Kan mendatangi penjurah pusat dan mencari keberadaan Arjun. Lankeswar menghentikannya dan tak mengizinkannya untuk menemui Arjun. Kan putus asa sampai dia bertemu dengan Endut. Di sana Endut berkata jika dia akan membantukan untuk menemui Arjun. Dengan syarat Kan harus membebaskan Arjun dari sana karena dia tatega melihat Arjun disiksa setiap saat. Malam harinya Kan mempersiapkan pembebasan Arjun. Dia menempatkan beberapa perangkap untuk berjaga-jaga. Setelah itu dia dibantu Endut memasuki penjara dan membebaskan Arjun. Bahadur menghubungi Lankeswar dan memberitahukan mengenai kaburnya Arjun. Pemburuan pun dimulai. Kan berusaha menghindari kejaran antek Lankeswar. Jebakan yang Kan siapkan sangat berguna untuk meloloskan diri. Namun sayangnya Kan tertembak oleh Lankeswar. Dan dia tak bisa diselamatkan. Setelah kematian Kan, Arjun memulai kehidupannya yang baru. Dia mendatangi Kajal untuk menembus kesalahannya. Namun Kajal tak mau menerima kehadiran Arjun. Kajal berusaha menghubungi polisi dan Arjun menghentikannya. Arjun sekuat tenaga menjelaskan fakta yang sesungguhnya kepada Kajal. Setelah ngecoblak panjang lebar, Akhirnya Kajal mau mempercayai Arjun dan memaafkannya. Tiba-tiba rumah Kajal diserang oleh kepolisian. Kajal dan Arjun melarikan diri ke sebuah bangunan kosong. Arjun berkata jika dia akan membalas kematian semua orang yang telah dilenyapkan oleh Lankeswar dan antek-anteknya. Suatu malam, Nata merayakan pesta ulang tahunnya. Arjun tiba dan mulai meneror Nata. Arjun melenyapkan pengawal Nata yang membuat Nata panik. Setelah itu, Arjun mendatangi Dayal, Lankeswar, dan Asgar yang berada di pesta Nata. Arjun mulai melakukan serangan dan strategi untuk menyerang mereka. Namun, Lankeswar berhasil menyandrak Kajal. Arjun menyerang Lankeswar dari arah belakang. Dan Endut membantu Arjun dengan memadamkan lampu. Lankeswar melepaskan tembakan dan itu mengenai Kajal. Arjun dan Endut membawa Kajal ke rumah sakit. Keesokan harinya, terlihat Dayal dan Nata melakukan perjalanan dengan pengawalan ketat. Arjun dan Endut memulai kembali misinya. Pertama-tama, dia menggunakan mobil remote yang sudah dilengkapi bom. Arjun berhasil meledakkan mobil yang ditumpangi oleh Nata. Dayal panik dan meminta supir untuk segera pergi mengemudikan mobilnya. Namun, tak disangka Arjun lah yang mengendarai mobil itu. Arjun membawa Dayal ke tepi jurang. Arjun mendesak Dayal untuk memberikan pernyataan dalam sebuah rekaman. Dayal pun memberitahukan segala tek-tek bengek mengenai semua kejahatannya dan Lankeswar. Dan setelah itu, Arjun melenyapkannya. Tiba-tiba, Arjun mendapat telepon dari Asgar jika Endut telah menjadi sandranya. Tak lama kemudian, Arjun pun tiba dan adu jatos pun terjadi. Arjun mengalahkan Asgar dengan cara membakarnya hingga tewas. Di sisi lain, Lankeswar memulai strateginya. Dia pun mengakui kesalahannya di depan Hakim. Dan Hakim pun memutuskan jika Lankeswar bersalah dan mendapatkan hukuman seumur hidup di penjara pusat. Ternyata, itu adalah akal-akalan Lankeswar. Karena dengan dikirimnya ke penjara pusat, maka dia akan terbebas dari Arjun. Dan dia bisa dengan bebas keluar masuk penjara. Kemudian, kembali memulai aktivitasnya seperti biasa. Namun tak disangka, ternyata Arjun pun berpikiran sama. Dia menyerahkan diri kepada polisi dan dikembalikan ke penjara pusat. Arjun berkata, jika dia tak akan membiarkan Lankeswar hidup dengan tenang. Lankeswar ditempatkan di dalam sel yang berhadapan dengan Arjun. Di sana, Lankeswar terlihat gelisah dan Arjun meledeknya. Walaupun dalam tahanan, Lankeswar masih bisa memerintahkan anak buahnya untuk melaksanakan perintahnya. Tiba-tiba, Bahadur muncul dengan bersimbah darah. Ternyata, itu adalah ulah Arjun. Setelah itu, Arjun mulai menyerang Lankeswar. Terlihat, Endut melepaskan semua tahanan dari selnya. Semua tahanan bekerja seperti biasa. Namun, mereka seperti tak melihat apapun. Padahal di hadapan mereka, jelas Lankeswar sedang dihajar oleh Arjun. Arjun menghajar Lankeswar habis-habisan. Dia pun mengeksekusi Lankeswar dengan cara menggantungnya. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Pinasyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax